Halo sobat teman-teman motivasi sekalian, kalian pernah gak mendengarkan sejarah dan prasejarah yang sangat bermanfaat dan cocok buat kalian, berikut penjelasannya buat kalian. Ir, Soekarno Sudah tidak asing lagi dengan Ir, Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia, perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlah, bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri namun sampai internasional. Itulah sebabnya biografi Ir, Soekarno sangat menarik untuk dibahas dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia, sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa, banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia, mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang, Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya, berikut ini penjelasan singkat biografi Ir, Soekarno yang perlu sobat ketahui sebagai generasi bangsa agar dapat memetik nilai-nilai positif dari kisah sang proklamator. Nama Lengkap Ir, Soekarno nama panggilan Bung Karno nama kecil Kusno tempat Tanggal lahir Surabaya Tanggal 6 Juni tahun 1901 agama Islam nama istri Fatmawati Hartini Ratna Saridewi Kartini Manopo Hariati Yuri Kessanger dan Heldi Jafar Nama anak Guntur Megawati Rahmawati Sukmawati Guru Dari Fatmawati Taufan Bayu Dari Hartini Kartika Dari Ratna Saridewi Pendidikan His di Surabaya Hogere Burger School HBS Tekni Sehuge School THS Di Bandung Meninggal Jakarta Tanggal 21 Juni tahun 1970 Dimakamkan Blitar Jawa Timur Ir Soekarno atau Akrab Dipanggil Bung Karno Lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosro di Harjo Dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosro di Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Karena sakit-sakitan Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo di Kromo di Tulung Agung Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Irste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar SD Yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School HBS di Surabaya Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto yang merupakan pendiri serikat Islam Sejak itulah Soekarno mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia Di kediaman Cokro Aminoto Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato Disanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat Seperti Dr. Dawes Dekar, Cipto Mangun Kusumo, dan Ki Hajar Dewantara Mereka lah pemimpin organisasi National Indicier Partij saat itu Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno Hingga akhirnya lulus dan tahun 1921 Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal Yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi Untuk melanjutkan pendidikannya di Teknise Hoge School THS, jurusan teknik sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB Disanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya Dengan lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya Tepat saat Dice Natalis ITB yang ke-61 pada tanggal 3 Juli tahun 1926 Menurut Prof, Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut Menyatakan kebanggannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa Yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo Dan gelar insinyur dari daerah lainnya Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan Yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Saridewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia Yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden Kelimari Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri Putranya yang pertama dengan Fatmawati Guntur Soekarno Putra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya Berbicara soal biografi Ir, Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa Ir, Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut Karena kesedihannya tersebut Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko, bahasa Jawa yang kasar Dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya, tak berselang lama Setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studi, ASC, di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Sestudi Club, organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927 Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial Tanggal 29 Desember tahun 1929 Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bancai di Bandung Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoh Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu Sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931 Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI Karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda PNI dibubarkan dan dilarang oleh Belanda Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Folders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru persatuan Islam Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942 Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 Soekarno baru kembali dibebaskan Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943 Perdana Menteri Jepang, Hideki Toja mengunda Soekarno, Muhammad Hat, dan Ki Bagus Hadi Kusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang Kekaisaran, Ratna Suci Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi, seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, Putera, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kahamas Mansyur, Ki, Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Baiklan Buterol bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Sharifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis Terima kasih telah menonton! Selama perjuangan yang panjang akhirnya Soekarno dan Moh, Hatta memproklamasikan kemerdekaan Ri pada tanggal 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya Sebelumnya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung Hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka Meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia Ir Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah wakil presiden Muhammad Hatta Akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956 Selain itu banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluh lantakan masyarakat Indonesia saat itu Terima kasih telah menonton Karena peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya Yakni Soeharto, karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan Akhirnya Soekarno wafat di Jakarta Tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu Dan sangat ramai saat hail sang proklamator tersebut 1. Peci hitam dalam dokumen sejarah kita pasti sudah tidak asing dengan Soekarno yang selalu mengenakan peci hitam Barang ini bahkan sudah menjadi ciri khas dari Bung Karno Sampai sekarang kita juga masih bisa menemukan banyak perang yang masih menggunakan peci hitam ini Bahkan hampir jarang sekali melihat Soekarno terlihat tanpa peci hitamnya saat itu 2. Wesi kuning Wesi kuning atau besi kuning milik Soekarno berbentuk seperti gada milik Minak Jingo Barang ini dianggap memiliki kekuatan supranatural bagi Soekarno Jangan lupa like, share, share, dan subscribe 3. Tongkat Komando Tongkat Komando yang terbuat dari kayu asal Pegunungan Kalak, Ponorogo, Jawa Timur ini tidak pernah lepas atau ditinggalkan Soekarno. Bahkan sampai kunjungannya ke luar negeri, tongkat ini tetap dibawa oleh Soekarno. Tongkat ini sudah menjadi barang yang wajib Soekarno bawa kemana saja. 4. Keris peninggalan Perang Puputan Soekarno sangat gemar mengoleksi berbagai macam keris. Salah satu koleksinya yakni keris perang puputan yang sangat terkenal. Keris ini bahkan banyak dipercaya orang membuat Soekarno menjadi presiden Indonesia. 5. Tongkat Monyet Tongkat Monyet yang dimiliki Ir, Soekarno didapatkan saat dirinya berada di pengasingan Belanda. Soekarno sering membawa tongkat tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari. 6. Jas Putih Jas Putih adalah pakaian yang sering dikenakan oleh Soekarno di beberapa acara kebangsaan di dalam negeri atau luar negeri. Bahkan barang ini sudah menjadi identitas unik sang proklamator. Jas Putih ini dapat membuat penampilan Soekarno semakin berwibawa dan membawa aura yang positif bagi dirinya. Selamat menikmati. 7. Ajian lembu sekilan barang milik Soekarno ini konon merupakan ajian pati gajah Mada yang memiliki kesaktian untuk menjaga keselamatan Soekarno. 8. Keris Keris kehilangan tubuh keris sakti yang dikenal dimiliki oleh Jendral Sudirman ini ternyata juga dimiliki oleh Soekarno. Keris ini juga dianggap memiliki kekuatan supranatural tertentu bagi Soekarno di masa hidupnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik dan semoga bermanfaat? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami respect movie channel, dan terima kasih banyak.